Terima kasih. Jadi mereka-mereka ini adalah orang yang paling gampang terpengaruh dengan lingkungan, belum adanya kematangan berpikir. Jadi kemerdekaan yang sangat diperlukan oleh mereka mengokohkan keagamaan. Artinya apa? Bagaimana mereka menjadi anak muda yang taat beragama, sebagaimana isyarat dalam hadis Nabi, salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, itu adalah salah satunya adalah siapa? Pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Nah untuk mencari profil seperti ini sulit kan di zaman sekarang? Sulit. Masjid, bahkan isi masjid itu jemaah masjid itu rata-rata, mohon maaf ya Pak ya, bukan masjid kosong tidak, masjid itu penuh tapi yang mengisinya beda dengan tahun 90-an. 90-an pengisi masjid itu adalah remaja masjid, anak SMA, anak kuliah sekarang. Awas, hati-hati nih. Nah jadi oleh karenanya bagi kaum milenial ini adalah pengokohan identitas keagamaannya. Agar dia menjadi anak muda yang taat beragama. Apalagi cara untuk mendapatkan itu sekarang lebih mudah kan ya? Dengan adanya media, bisa mengakses internet, akut, macam-macam sekarang. Orang bisa menjadi orang beragama artinya pengetahuan agamanya sangat lumayan di zaman sekarang ini. Tapi tetap saja godaan hawa nafsu. Godaan hawa nafsu itulah yang menjadi tantangan besar. Oleh karenanya ya nasihat saya bagi mereka hendaknya lebih mengokohkan keislamannya di zaman ini. Terima kasih. Itulah perang kita melawan hawa nafsu saat ini begitu ya Prof ya. Baik, berikutnya saya ke Mas Andri yang nanti akan dijawab oleh Prof. Ust. Abdul Metali. Silahkan Mas Andri boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Andrianto. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu dulu negara kita, bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Zaman sekarang para remaja, zaman sekarang di zaman menilial ini remaja kita sedang dijajah oleh globalisasi. Bagaimana kita para remaja itu mengikuti budaya luar, lebih mencintai budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri, terutama di dalam Islam. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari penjejahan globalisasi tersebut, agar kita menjadi penerus bangsa yang hebat. Baik, seperti yang ditanyakan Mbak May, nanti mungkin lebih dikuatkan lagi oleh Ust. Abdul Metali. Silahkan Ust. Baik, pertanyaannya baik sekali ya. Islam itu mendefinisikan orang yang merdeka itu singkat. Jadi orang merdeka itu yang enggak kalah sama hawa nafsunya. Justru dia ikut sesuai yang digariskan oleh Allah SWT, oleh Nabi SAW. Adakah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah globalisasi kan seperti tadi Prof. Daud mengatakan bahwa semua bisa diakses. Bahkan kita enggak jadi bangga lagi dengan budaya kita. Haji Agus Salim, tadi perembul saya yang terputus itu, Haji Agus Salim itu pernah di challenge. Dinner, makan siang, seluruh menlu di Budapest. Beliau kan poligot, menguasai belasan bahasa asing. Di samping memang diplomasinya luar biasa, knowledge-nya tajam betul. Tapi mereka belum tahu bagaimana nih seorang Agus Salim, dia pandai berinteraksi dengan sesuatu yang sifatnya sekendari. Di challenge, dinner, makan malam. Makan malam para pejabat kan sendoknya banyak, garpunya banyak, pisaunya banyak. Ada yang panjang, ada yang setengah panjang, ada yang pendek. Bisa enggak nih Haji Agus Salim menggunakan itu semua. Ini kan mohon maaf, ini bukan produk kita kan sebetulnya. Ini produk barat kan begitu. Di challenge Haji Agus Salim. Wah semua menlu dunia mata memandang ke beliau. Kamera semua dishoot siap. Kalau ada sedikit salah, dibully. Dengan tenang, beliau tidak khawatir, beliau tidak gelisah. Beliau buka kancing bajunya. Lalu beliau mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Makan pakai tangan. Makan pakai tangan. Tapi hebatnya tidak ada suara yang ngebully Haji Agus Salim. Semua menlu terdiam. Sampai tujuh suap Haji Agus Salim makan dengan begitu tenangnya. Mereka menunggu kira-kira statementnya seperti apa Haji Agus Salim. Selesai suapan yang ketujuh. Haji Agus Salim bilang begini. Nabi kami pernah menasihati putrinya Fatimah binti Muhammad. Ketika dia diberi sendok dan garpu oleh istri dari pejabat Persia. Begitu senang Fatimah mendapat hadiah tersebut. Lalu dia gunakan sendok dan garpu. Karena mungkin tidak terbiasa makan sendok dan garpu. Hingga bunyinya cukup nyaring. Ayahnya yang tidak lain adalah Nabi kami. Muhammad SAW menasihati putrinya. Putriku, tahukah? Musik yang amat dibenci oleh Tuhan kita. Apa ayah? Suara sendok dan garpu. Yang terdengar suara sendok dan garpu di atas piring. Yang terdengar oleh tetangga kita yang sedang kelaparan. Coba lihat. Ini hadis dahsyat betul. Kami bangga dengan budaya kami. Kami bangga dengan agama kami. Akhirnya semua men lo makan pakai tangan. Masafat. Luar biasa. Tidak diatur. Demikian. Tidak diatur. Terima kasih.